Udah subscribe belum? Yang belum subscribe langsung segera di subscribe Tak doain Mudah-mudahan dapat jg kayak orang-orang di tambang Amin Dan subscribe itu gratis Langsung di subscribe Selamat menonton Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi di channel yang sebut tertambang ya Sedulur-sedulur Pencipta tambang Atau Apa ya ngomongnya ya Penghobi tambang Atau juga ngomongnya pejuang tambang Ya itulah terkait tambang lah teman-teman Jadi di video kali ini Yang banyak orang Nyinyirin lah ya Oh unit itu bosok lah Unit itu bisa diperbaikin lah Dan lain-lain ya teman-teman Ini saya pengen nunjukin ke teman-teman semua ya Halo unit ala berat itu Sebenarnya masih bisa diperbaikin teman-teman Jadi gak semata-mata Wah itu berlangsak lah Atau memang jelek dan lain-lain Ini saya liatin Ini saya contohin di unit PC800 ya teman-teman PC800 unitnya Komatsu yang ada disini ya Perbaikan ini Jadi seenggaknya teman-teman tahu lah ya Gambarannya Contoh kayak gini Nah Ini yang di undercarriage Ini injakannya kita perbaikin lagi ya Jadi ada injakannya Posisinya Dibuatin di sini lagi Ini gelas Dipasang baut ya kan Ini tinggal proses pengecatan teman-teman Pengencangan Tracknya aja Jadi Nah kayak gini ya teman-teman Nih Kan udah kita ganti semua nih Tuh Ya Ini udah diganti semua Dan Posisinya bautnya udah diganti semua Dan ini cuma dikencengin aja ya Cuma dikencengin Ini kan tracknya kendor ini teman-teman Nah ya Tracknya kendor Cuma dikencengin Ntar dimasukin grease ya Masukin grease Tadar kan dia Kencang lagi ya Nah ini tinggal proses pengecatan aja Nah ini bilang teman-teman Busuk dan lain-lain itu Coba lihat ini Tuh Mulus Ya kan Siapa yang gak mau juga Kalau punya alat eskavator Udah mulus kayak gini ya teman-teman Jadi Semuanya yang Penyok-penyok Udah diperbaikin Udah dibagusin Jadi Dikincelongin lagi Dicet ulang Masuk yang bocor-bocor Udah diperbaikin juga ya teman-teman Nah ini kita lihat disini Nih Contoh lihat nih Ini pantatnya nih C800 ya Nih Ini counterweightnya Nih ya Saya lihat ini Yang dibilang orang Banyak nyinyir Kondisi ajalek tuh Kayak baru kan Tuh ini counterweightnya ini Nah Kirin aja tuh Ya kan Siapa yang gak pengen Punya Plat berat kayak gini Ya kan Kondisinya udah bagus Kayak gini ya kan Udah bagus Joss Terus Udah Tinggal secet aja Nah ini Kayak kita lihatin Posisi yang di bawah nih ya teman-teman ya Kondisi yang biasanya busuk nih Jadi Ini teman-teman lihat ya Jadi ini dipasang plat lagi Cover Nah ini kurang rapi nih Kalau menurut gue nih Masih mencong nih ya kan Menceng nih Gak lurus platnya Nah ini Dia udah pasang cover Seenggaknya Jadi udah dimonting juga ya Dipasang baut juga disini Tuh Nah ini Posisinya Pasang baut Tuh Di baut semua ya Udah udah ketutup semua teman-teman Bawah sini Kita buatin lagi besinya Lebih tebal Nah dan Untuk covernya Nah ini kayak gini Ini covernya kan udah Rata-rata udah dipasangin baut semua teman-teman Udah ada bautnya baru Dan Kayak gini nih Kalau kondisinya udah bener-bener mantap Nih 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 Covernya udah dibuatin baru Bawah-bautnya udah diganti semua Masih yang gini nih Proses untuk pinjakan kayak gini Pijakannya Baut-bautnya Itu udah diperbaikin semua ya Tinggal proses pengecatan dan Nih Pondisi lihat disini ya Oke Saya lihat untuk Posisi yang ada di Tower frame Tuh Dicet kan Tuh Ya kan Tinggal beberapa aja Belum-belum pasang paling itu Ya kan Dan disini udah mantep nih Dicet Udah bersih Tuh Ntar kita lihat kondisinya yang lain lah Yuk kita lihat yuk Kondisinya yang lain Nah Kanan unit Tuh Nih Sampai lihat disini sendiri ya Yang dibilang yang orang-orang nyinyir itu ya Nih Akwalnya bisa direkondisi tuh Kayak baru tuh BC 800 SE Ya kan Tumatu tuh Mana ada yang bocel-bocel lagi Ada Mulus Tuh Grill-grillnya Ya kan Posisinya Ini Ya kan Jadi udah dibenerin Masuk Tangga-tangga Jadi bagusin Nih Ngecatnya kayak gini Ntar Yang sebelah kanan tadi ya Ini sebelah kanannya Sorry Sebelah kirinya Ini sebelah kanannya Udah dicet kayak gini teman-teman Ntar nextnya bakalan kayak gini tuh Ya Bakalan udah dicet Ntar Trackpad Tracklinknya udah dicet juga Dan ini Tinggal tambah Masih ada kurangan ya Trackpadnya teman-teman Masih ada kurang ini ya kan Bocel juga Kurang nih Berapa lembar ya Dua lembar lah ya Dua lembar sini Dua lembar Dua lembar trackpadnya yang kurang Ya kan Ntar udah dicet kayak gini Sepertinya Masih bakalan mantap jiwa lagi Lebih bagus lagi dia Oke Nih Kondisinya tuh Tadi benerin ya Dicet Tuh Ini apa yang bilang Nggak bisa nih C800 nih Tuh Nah C800 ini Ini kan tinggal Baikannya lagi Tinggal Kalau misalkan emang udah kelar Udah Mantap jiwa Bener-bener bagus Tinggal pasang lampu Kalau sepertinya kurang lampu Silindernya udah dicet Tuh Ya kan Tuh Kabinnya udah bagus Ya kan Mantap Silindernya udah Dan sini ya Teman-teman Lihat tuh Kalau misalkan emang itu Nih Wasternya udah kita ganti Iya kan Posisi bawat-bawatnya Nah ini cuman Cuman dua aja yang diganti Ya cuman dua aja yang ini diganti Tau Ini kalau proses pengerjaan Perbaikannya alat berat ya teman-teman Jadi Semua alat itu sebenarnya Bisa diperbaikin teman-teman Tergantung sabar Dengan Kira-kira Hitung-hitungannya masuk ke pangga Jadi dengan biaya perbaikannya Perawatannya itu masuk ke pangga Nah ini Lihat ya Tuh Bersih kayak gini Tinggal pasang itu aja Apa namanya Koplar grease aja Ya Ntar kita lihat loh Posisinya Yang ada di bucket ya Nih Kita lihat nih Nih Bucketnya nih Nih kan Bucketnya kan tinggal Posisi kan udah Bagus nih Tuh Lihat bucketnya tuh Iya kan Nah itu kalau misalkan emang Oli kan Yang penting gak tumpah posisinya Ke tanah Tuh Tinggal secerit aja ini sebenernya Sudah jadi Ini Ya teman-teman Ini bilang oleh orang nyiir tuh Bagetnya udah jadi Oh kayak gini tuh ya Ini tinggal kurang Dikit-dikit aja Pasang bautin aja nih Ini lihat ya Nih Pasang baut Jadi kan posisinya tinggal Bautin aja Tinggal pengencangan baut Atau Kayak gitu Itu kan udah jadi tuh Tuh Iya kan Kalau bautnya Dibenerin Dibagusin Ini udah Poses pengelasan Adilas Kan Mantap Bagus Tuh Kayak gini Posisinya yang di bucket-bucket Udah di Pasangin dudukannya ini Kan Dengan ngancingin baut-bautnya aja Tuh Kalau memang pengen bener-bener Lihat ya Saya liatin tuh teman-teman Tapi Beleng sih Kelap Jadi dia tampilannya Nggak kena teman-teman Mana ya Mana aku ngeliatin ya Nih Nggak ngeliatin ya Tuh Ya kan Bum dengan aramnya Tuh ya Bum dengan aramnya tuh Udah bersih Apa yang ngomong Nggak bisa diperbaikin Bisa Silinernya bisa Tuh Bocor-bocor Udah dibenerin Bukalan bocor lagi Ya kan Kondisinya udah bener-bener bagus Tuh Kabinnya udah bagus Paketnya udah bagus Udah siap ancal Udah siap Istilahnya Mencari duit lagi Ya kan Tuh Teman-teman Lihat tuh Kabinnya Lihat ya Tuh Bagus kayak gini Teman-teman Jadi Buat teman-teman Yang nggak tau Ditambang Harapannya Yang belum tau Ditambang Simak Yang bener-bener Yang baik lah Jadi jangan Sampai Komen-komen Yang jelek Gitu gitu loh Ya saya Jelasin ini Buat teman-teman Bisa semangat juga Oh kayak gini loh Kondisi alat berat Oh kondisi alat berat Itu sebenarnya Masih bisa diperbaiki Perbaikannya Bisa harus dihitung-hitung dulu Ya kan Kira-kira Dari umur komponennya Kira-kira umur komponennya Berapa Berapa-berapa Posisi pompa Engine Dan lain-lain lah Komponennya ya Itu dari lifetime-nya Dan Dilihat juga Perbaikannya silinder ini Apakah rootnya Harus diganti Rootnya Atau memang Cuman sealnya aja Kan itu kan Harus ada pertimbangan Teman-teman Apakah cuman Pengecetannya Buremnya aja Ya kan Masih bisa Terus kayak Kondisi bearing-bearing Ini kan Swing circle Kan ada bearing Ini dalamnya Teman-teman Sampai ketemu Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi